Intro Shalom palsukan Tuhan Saudara saya mau menyambut dulu gereja-gereja yang datang Dan bapak-bapak gembala tamu-tamu yang datang Saudara di tempat ini saya sekali lagi berterima kasih Boleh gembala-gembala sidang, bapak-bapak pelayan-pelayan Tuhan Tamu-tamu saya lihat pabi dan sebagainya boleh bangkit berdiri Dan kita mau berikan tepuk tangan Terima kasih buat semuanya yang datang Saya sangat bersyukur boleh hari ini didukung, dikasihi, dicintai Dan kita semuanya boleh bersama-sama berdoa buat Indonesia Sekali lagi terima kasih silahkan duduk Saudara Tuhan menyuruh dan memberi tema Buat dua hari dimana kita saudara bersama-sama akan berdoa Saudara tanggal 9 dan tanggal 11 Tanggal 9 kita adakan disini Sebagai tanda pintu dari bangsa-bangsa Saudara demikian juga 11 Diadakan di Basecamp Mahanaim di Bekasi Saudara sekali lagi Hari ini tanggal 9 kita adakan nanti hari Sabtu tanggal 11 Berarti apa saudara? 9-1-1 Saudara bukankah Tuhan kita Tuhan yang sama dan bicara dengan semua nabi-nabinya Saudara ini waktu kita berdiri Ini waktu kita berjalan Ini waktu kita melihat semua yang terbaik Pasti terjadi Dan karena itulah Tuhan memberikan Saudara Rock covenant Perjanjian batu karang Saudara saya mau ambil sangat banyak sangat indah Tapi buat hari ini saya mau ambil dalam Sakarya 3 ayat 6 dan 9 Kemudian malekat itu menyampaikan perkataan Tuhan kepada Joshua Jika engkau hidup sesuai dengan perkataanku Dan tepat taat mengerjakan tugasmu Kepadamu dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu Aku berkata Sungguh kamu merupakan suatu lambak Perhatikanlah inilah batu yang kuletakkan di hadapan Joshua Sebuah batu dengan tujuh mata Akulah yang mengukirkan kata-kata ini Aku akan menghapuskan kesalahan negeri Dalam satu hari Saudara Di dalam batu karang ada permata Saudara dan kalau saudara menemukan permata Saudara harus jagali batu karang Saudara dan ini adalah perjanjian batu karang Ada sebuah perjanjian yang Tuhan berkata Dalam satu hari Tuhan akan hapuskan kesalahan negeri Dia akan hapuskan kesalahan Indonesia Dan berikan keselamatan Amin Saudara dihapuskan kesalahan Israel Saudara hari ini Israel cuma 1% yang Kristen Jadi kalau orang berpikir Saudara perang Israel Saudara Saudara antara Kristen dan agama lain itu salah banget Karena saudara Israel itu yang Kristen cuma 1% Masih lebih banyak yang Muslim daripada yang Kristen Saudara Saudara tetapi Yang kita doakan Dan ada janji Tuhan Saudara janjinya apa? Dalam satu hari Maka dalam satu hari kekerasan Israel Kemarahan Hamas Semua bisa dihilangkan Dan tiba-tiba ada syalom Tapi ada bagian kita Itu bagian Tuhan Saudara dalam satu hari Kemalasan bangsa Indonesia bisa dihapuskan Dan tiba-tiba bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ekselen kerjanya Dan kita menjadi bangsa yang terkaya dan ternama Amin Saudara dalam satu hari Amerika yang sangat menyintai dunia Saudara yang Alkitab berkata melacur dengan semua dunia Saudara dihapuskan Maka Alkitab Saudara maka Amerika Akan menjadi negara yang menyintai dan setia dihadapan Tuhan Saudara ini janjinya Dalam satu hari dosa bisa hilang Bam Saudara saya mendengar Seseorang yang bersaksi namanya Immanuel Saudara dia terikat sama narkoba Stres ketakutan bipolar Menyakiti dirinya Overdosis Dan hari itu dia berkata Walaupun namanya Immanuel Dia melakukan segala macam dosa Di saat dia sudah tidak kuat lagi Dia bilang saya tidak mungkin berubah Saya tidak bisa berubah Bahkan untuk berdoa saja saya tidak bisa Dia seorang mantan WL Tetapi pada waktu dia jatuh Saudara Bahkan untuk berdoa saja tidak bisa Tapi hari itu dia cuma bilang begini Saudara Tuhan Kalau engkau masih sayang aku Tolong Seperti yang tadi Bevis katakan Jalit Tolong Tanpa dokter Tanpa apapun Karena saya sudah coba semuanya Sembuhkan saya Saudara dia selesai berdoa Pada waktu dia mencarit Sekuat tenaga Tiba-tiba dia ngantuk tidur Saudara Padahal dia sudah dua minggu Tidak bisa tidur Sampai makan obat Saudara tidak bisa tidur Dan saudara dia tidur Empat belas jam Dan sesudah itu dia bangun Total sembuh Bebas dari semua narkoba Kita tetap punya Tuhan Yang bisa menghapuskan Dalam satu hari Dan hari ini tidak hanya berlaku buat satu orang Janji itu Berlaku Buat saudara Bangsa demi bangsa Negeri Demi negeri Tapi ada bagian kita Saudara dan bagiannya adalah apa Jika kau hidup Sesuai dengan perkataanku Dan melakukan tugasmu Saudara kita masing-masing ini Ada tugas Ada tugas yang kita harus Ada tugas yang harus Doa keliling Ada tugas yang mungkin Kerja dan uangnya Saudara buat lawatan Tuhan bilang Dengarkan suaraku Dan lakukan tugasmu Saudara ada roti yang dibagikan Itu dari satu anak Tuhan Yang mendengar Tuhan Saudara ketika dia di puncak karya Tuhan bilang begini Keluar Dan mulai bikin roti murah Karena kamu harus memberi makan bangsa ini Dengan roti murah Sehingga orang-orang di pabrik Orang-orang di bawah Semua bisa makan dengan murah Saudara dia gemetar Karena anda pernah sekolah Saudara Untuk masak Dan dia gak pernah masuk dapur Tapi dia dengar Tuhan Dan dia pilih taat Dia kerjakan sendiri Roti Lihat di Youtube Dari uangnya yang ada Yang dia nabung Dia beli mesin bekas Hari ini dia punya Enam saudara pabrik Dan setiap hari Dia memberi lebih dari 5 ribu roti gratis Buat semua orang miskin Dan dia berkata ini tidak akan berhenti Saya rindu Saya naik 10 ribu 12 ribu Saya akan terus memberi makan Orang miskin Dia nangkap Dia nangkap sebuah visi Dan saya berdoa Kebaktian ini tidak selesai Sebelum saudara setiap pribadi Menangkap sebuah visi Untuk tempatmu Kotamu Perusahaanmu Untuk saudara bangsamu Untuk masa depanmu Dan lakukan tugasmu Kadang-kadang kita ini Maunya bareng-bareng Saudara sedangkan Tuhan bilang firman ini Mau lihat ini jadi Tuhan menghapuskan Dalam satu hari Dalam bahasa aslinya Lebih bagus Berdirilah di tempat masing-masing Engkau dan semua temanmu Lakukan tugas masing-masing Tangkap masing-masing Apa yang kau harus lakukan Saudara saya menonton Satu film Ceritanya Tuhan Menggoda saya Saudara saya ini Sering ngomong begini Sama Tuhan Tuhan Sudah hampir 60 loh Umur saya Saya ini gak merasa tua Tapi Kalau sadar Sudah hampir 60 ya Saudara ya Saudara dan tiba-tiba Tuhan bilang begini Tonton film itu Saudara dan ini film Wah benar-benar saudara Saudara dia pakai judulnya Never give up Terus dia bilang begini Lakukan yang mustahil Dia bilang Tapi kita tidak mungkin Melakukan sendiri Tapi kalau kita punya Teamwork Yang setiap orang Berdiri Di tempatnya Dan melakukan tugasnya Saudara dia adalah seorang Yang di usia 30 Juara berenang Olimpiade Setelah umur 30 Semua orang berkata Itu sudah usia mentok Buat seorang Berenang Saudara karena itu Dia istirahat Di usia 30 Saudara Saudara ini kejadian sungguh Dokumenter Saudara dan kemudian Pada waktu itu Dia ulang tahun ke 60 Pada waktu dia 60 tahun Ulang tahun Semua kumpul Tiup lilin Semua ngomong begini Ya Perenang kita Juara Olimpiade kita Sekarang sudah tua Dan sudah tinggal Seonggok tulang Menunggu maut Saudara dan semua Teman-teman yang menertawakan Guyon-guyon aja sih Sudahlah Kamu tidak mau Santai-santai Berhenti aja jadi dosen Dia jadi dosen Saudara pokoknya Diguyon-guyon begitu Begitu semua temannya pulang Dia tidak bisa tidur Dan dia berkata Tuhan Buat aku melakukan Satu kali lagi yang mustahil Tiba-tiba hari itu Tuhan bilang Tiba-tiba dia ingat Perkataan papahnya Saudara yang berkata begini Ada yang belum pernah dilakukan Oleh manusia Dan saya percaya Kamu bisa Dan dia bilang Apa-apa Berenanglah Dari Kuba Ke Amerika Saudara dia bilang Berenanglah Non-stop Tidak boleh keluar air Berenanglah dari Kuba Ke Amerika Saudara hari itu Tiba-tiba dia bilang Ya Sebelum Saya lewat 60 Ya dia bilang Saya harus Ya bukan sebelum lewat 60 Sebelum saya lewat Maksudnya meninggal Saya harus Melakukan yang mustahil Saudara dan dia ngomong sama semua orang Semua orang tidak boleh Saudara dia bilang Pasti mati Pasti gila Saudara dan Wah segala macam Tidak boleh Saudara dan akhirnya dia ngotot Pergi kerjakan sendiri Dia latihan Sehari Empat jam Terus naik Sehari Sepuluh jam Saudara singkat cerita Dia kumpulkan Semua orang Dan dia kumpulkan Ada orang yang sudah Mau mati Kanker Saudara dan orang ini Ditanya gini Mau gak kamu sebelum mati Karena kamu kena kanker Melakukan yang terbaik Saudara timnya Bukan orang hebat Timnya bukan orang-orang kaya Timnya orang-orang miskin Orang-orang yang sudah hampir mati Timnya sudah nenek-nenek Sudah tua Saudara tetapi dia berkata Mau gak Kita melakukan satu kali lagi Yang Tidak pernah orang lain lakukan Hari ini Tuhan mau tanya sama saudara Maukah saudara satu kali lagi Percaya Dan melakukan Yang tidak pernah Orang lain lakukan Lawatan untuk Tujuh miliar jiwa Saudara Dan maukah kita melihat Seluruh dunia Seluruh kepala negara Menyembah Yesus Kristus Tuhan Saudara maukah Saudara bersama-sama Sepakat Sehati Dan berkata Oke Semua orang kan Menertawakan kita Semua orang kan Bilang tidak mungkin Semua orang kan berkata Mimpi kali ya Tapi saya mau berkata Maukah engkau Sekali lagi Percaya dan berkata Di jaman kami Dalam waktu Sesingkat-singkatnya Kami akan melihat Tujuh miliar jiwa Diselamatkan Dan semua kepala negara Menyembah Yesus Kristus Tuhan Saudara ini Janji Gunung batu Janji Saudara dan hari itu Setiap orang melakukan Bagiannya Saudara ada yang Bagiannya Saudara cuma Begini ya Ini orang berenang Satu orang ini Nyalain lampu Warna merah Sebagai Saudara Arahan Saudara bisa bayangin Naik kapal Cuma megangin Lampu merah Saudara Saudara ada yang Bagiannya Cuma Saudara Ngitung Satu Dua Tiga Delapan Saudara ya Sampai Lima ribu Ngasih makanan Jadi Lima ribu Gini nih Saudara Satu Dua Tiga Lima ribu Ngasih makanan Pakai selang Sama ngasih minum Saudara Pakai selang Karena tidak boleh menepi Tidak boleh menyentuh Saudara Daratan Saudara bayangin Ada dokter Yang kerjanya Saudara ya Apa setelah Sekian lama Kalau dia pusing Ambil Suntikan Nyuntik Gitu Saudara Saudara ya Seperti itu Saudara ada yang Yang khusus Ini kan Airnya dingin Saudara ya Jadi Saudara Bawa Pemanas Saudara Supaya Di sekitarnya Dia Itu Rada Anget Saudara ya Kerjanya Cuma apa Bawa Pemanas Gini loh Saudara Di pinggir Di pinggir Kapal Saudara Empat puluh Orang Ada Kapten Yang kerjanya Saudara Cuma Menentukan Arah Saudara Dan ini Kapten Yang sakit Kanker Yang saya Cerita Saudara Saudara Keren Banget Dia Menentukan Arah Angin Dari Lidahnya Saudara Dia Lidahnya Gini Angin Dari Sini Dia Bila Ini Akan Lebih Canggih Daripada Semuanya Katanya Karena Lidah Saya Bisa Merasakan Bedanya Setiap Angin Yang Lewat Di Lidah Saya Saudara Bayangkan Menurut Saya Ini Kita Semua Bukankah Yang Satu Bisa Main Musik Bukankah Yang Satu Saudara Bisa Saudara Bekerja Bukankah Yang Satu Bisa Menari Bukankah Kita Semua Punya Tugas Saudara Mungkin Ada CS Yang Ngepel Beresin Ada Pak Kasan Yang Udah Tidur Beberapa Hari Saudara Untuk Membuat Semuanya Ada Yang Nabur Karpet Terima Kasih Buat Pak Sebastian Yang Menabur Tempat Ini Terima Kasih Buat Pak Bi Buat Semuanya Buat Ibu Terima Kasih Buat Semuanya Saudara Dan Saya Mau Berkata Mahanaim 25 Tahun Hari Ini Dan 25 Tahun Kami Tetap Tidak Menjadi Gereja Karena Itu Buat Bapak Ibu Semuanya Panggilan Tuhan Adalah Untuk Melihat Dari Tempat Ini Gereja Gereja Boleh Bersatu Saudara Boleh Pakai Kalau Butuh Natal Buat Gereja Gereja Yang Di Daerah Ini Mari Pakai Tempat Ini Supaya Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Saudara Ya Saudara Kita Mau Tempat Ini Menjadi Tempat Unity Saudara Tempat Ini Menjadi Tempat Kemuliaan Tuhan Saudara Bahtera Sudah 18 Tahun Juga Tidak Menjadi Gereja Saudara Karena Itu Saya Mau Setiap Kita Berdiri Pada Tempat Saudara Dan Singkat Cerita Orang Ini Lima Kali Gagal Dia Mulai Tahun 2017 Lima Kali Gagal Saudara Dia Gagal Pertama Karena Ada Arus Muter Dan Dia Tidak Bisa Terus Dia Dibawa Muter Sama Arus Saudara Dia Gagal Kedua Disengat Ubur Ubur Saudara Dia Gagal Yang Ketiga Dia Mati Saudara Selama 20 Saudara Detik Saudara Mati Dan Di Dalam Saudara Saudara Dan 20 Detik Diangkat Keluar Dipompak Dihidupkan Lagi Saudara Dan Semua Orang Bilang Apa Berhenti Kamu Sudah Sampai Mati Walaupun Cuma 20 Detik Kamu Sudah Mati Tapi Hari Itu Dia Bilang Never Give Up Seperti Yang Selalu Pak Daniel Bilang Never Give Up Never Give Up Maka Dia Mencoba Lagi Yang Ke 6 Singkat Cerita Saudara Dan Tuhan Benar Benar Menolong Dengan Ajaib Saudara Dia Bersama Kawan Kawannya 40 Orang Di Usia Saudara Karena Dia 2017 Itu Dia Umur 60 Jadi Saudara Bisa Bayangkan Dan Dia Berhasil Sampai Amerika Tahun Berapa 2013 Eh 2023 Tahun Ini Mari Kita Beri Tepuk Tangan Buat Tuhan Saudara Dia Baru Berhasil Menyelesaikan 2023 Tahun Ini Mei Saudara Pada Waktu Saya Lihat Itu Tuhan Bila Nak Jangan Berhenti Satu Langkah Lagi Maka Kita Lihat Kegenapan Kita Lihat Selesai Mungkin Saudara Dan Saya Berkali Kali Jatuh Mungkin Saudara Dan Saya Berkali Kali Menghadapi Kematian Saudara Berkali Kali Orang Berkata Mana Lawatan Berkali Kali Orang Berkata Kami Tabur Semuanya Seolah Olah Hilang Saudara Orang Ini Semua Temannya Bilang Kami Sudah Bangkrut Saudara Kami Sudah Bangkrut Dan Tidak Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Masih Percaya Itu Bisa Dilakukan Bahkan Anak Muda Perenang Muda Yang Usianya 30 Pun Tak Bisa Melakukan Tapi Toh Dia Berhasil Melakukan Dan Film itu Seperti Bicara Sangat Keras Film itu Bicara Dengan Saya Dan Bicara Buat Kita Semua Patra Jangan Berhenti Teman-teman Gereja Siapapun Saudara Yang hari ini Pelayananmu Sedang berhenti Jangan Berhenti Karena Pasti Dengan Jaminan Tuhan Tidak Ada Satu Iota Janjinya Yang Tidak Dikenapi Janji Ini Harus Terjadi Janji 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 Ini Harus Terjadi Maka Indonesia Akan Dihapuskan Dari Kemarahan Dari Percecokan Dari Saudara Perselisian Dari Korupsi Dan Indonesia Menjadi Negara Yang Menyembah Tuhan Ternama Terpuji Dan Memuliakan Tuhan Tapi Ini Akan Terjadi Buat Setiap Kita Yang Kedua Yang Kedua Ayat Dua Ini Saja Yang Saya Mau Bagikan Saudara Yusuf Seorang Yang Berbuah Pada Mata Air Dan Mengatasi Tembok Tangannya Dibuat Makin Kuat Dan Tangkas Karena Dukungan Batu Karang Israel Saudara Tuhan Mau berkata Berbuah Berbuah Hari-hari Ini Berbuah Dan Bagaimana Supaya Engkau Berbuah Tinggallah Pada Mata Air Tinggallah Pada Mata Air Saudara Ada Tembok Ya Mungkin Ada Tembok Kegagalan Mungkin Ada Tembok Kemustahilan Mungkin Ada Saudara Tahun Ini Saya Kehilangan Suami Saya Saudara Mungkin Ada Tembok Saudara Yang Namanya Saudara Perselisihan Luka Perjinahan Apapun Yang Iblis Coba Buat Tapi Ayatnya Berkata Saudara Kita Akan Mengatasi Tembok Amin Saudara Bila Kiri Kanan Kita Akan Mengatasi Tembok Kita Akan Mengatasi Tembok Kita Akan Melewati Tembok Kita Akan Berdiri Di Gunung Gunung Tertinggi Kita Adalah Orang Yang Melewati Semua Tembok Pengalang Dan Kita Menjadi Lebih Dari Pemenang Itu Destiny Saudara Tapi Janjinya Tidak Cuma Itu Janjinya Berkata Tanganmu Saudara Busur Mu Panang Mu Artinya Kemenangan Mu Saudara Makin Kuat Makin Tangkas Makin Tepat Saudara Mungkin Kita Pernah Gagal Saudara Kita Pernah Saudara Salah Kita Pernah Jatuh Kita Pernah Bertengkar Kita Pernah Berbeda Pendapat Tidak Apa Tapi Tuhan Bilang Kanada Perjanjian Batu Karang Maka Engkau Makin Kuat Makin Terampil Makin Tepat Saudara Dan Yang Dijanjikan Itu Tiga Saudara Yang Pertama Tangan Tangan Ini Bicara Kita Kehidupan Kita Pelayanan Kita Saudara Ini Burung Terus Tidak Mau Pergi Ada Lebih Dari Enam Saudara Saudara Burungnya Ini Burung Wallet Mungkin Tanda Bahwa Tuhan Bilang Setiap Kita Kan Punya Kemanisan Kan Sarang Burung Enak Kan Saudara Ini Wallet Gak Mau Pergi Saudara Dari Kemaren Jadi Mungkin Tuhan Bilang Semua Saudara Kan Punya Kekuatan Punya Kemanisan Karena Sarang Wallet Saudara Ya Itu Enak Tenan Nah Saudara Ya Mahal Lagi Saudara Saudara Tapi Balik Saudara Tuhan Itu Ngomong Begini Ada Tiga Yang Aku Buat Tambah Kuat Tambah Terampil Tambah Tepat Tambah Luar Biasa Saudara Yang pertama Lengan Ini Bicara Kita Pribadi Yang Kedua Busur Ini Bicara Pelayanan Kita Atau Pekerjaan Kita Saudara Yayasan Negara Tapi Satu Lagi Anak Manah Ini Bicara Kemenangan Tapi Ini Juga Bicara Generasi Baru Saya Berdoa Setiap Saudara Menangkap Berkat Ini Saudara Tempat Ini Dinamakan Aircraft Saudara Pesawat Yang Meluncurkan Saudara Begitu Banyak Pesawat Pesawat Terbang Kapal Induk Yang Meluncurkan Pesawat Tempur Saya Percaya Setiap Saudara Akan Keluar Dari Sini Dengan Makin Kuat Makin Hebat Makin Dasyat Makin Luar Biasa Tuhan Yesus Memberkati Pesawat Pesawat Nay'' Satu Sesu 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 FUCK Dari Sesu 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 Setu